Intro Kuburan atau dalam masyarakat Bali lebih dikenal dengan nama sitre atau seme ternyata tidak saja menjadi tempat pembakaran atau mengubur mayat semata Sitre juga mengandung arti sebagai tempat pemberline atau peleburan panca maha buta untuk menyatu dengan sang pencipta atau sang yang siwa Menurut ide pedanda gede menaruh putra kekeran Sitre yang berasal dari kata Sitre Gandamayu dalam kitab Yama Purana Tatwa dan Bagawat kita Disebutkan berasal dari kata Chaitra yang artinya sembilan Angka sembilan dalam ajaran Hindu berarti titik peleburan dan lambang dari dewa siwa Sedangkan Gandamayu berasal dari dua kata yakni ganda dapat diartikan sebagai harum atau keharuman dari para dewa Sedangkan Mayu atau Mahayu artinya proses atau pengembalian Jadi secara filosofis Sitre Gandamayu mengandung arti tempat untuk melakukan proses penyucian panca maha buta menjadi dewa Jika dilihat dari sifatnya Sitre dikatakan memiliki sifat praline yang artinya peleburan atau proses kembalinya badan kasar kepada asalnya Proses dari praline ini ungkapnya tidak terlepas dari fungsi dari Trimurti yakni tiga manifestasi Tuhan dalam wujud Brahma, Wisnu, dan Siwa Proses upeti atau proses penciptaan yang dilakukan oleh Idisang Yawidi dalam manifestasinya sebagai dewa Brahma Dan selanjutnya adalah proses titi yakni proses pemeliharaan dalam manifestasi Tuhan berwujud sebagai dewa Wisnu yang bersifat memelihara alam semesta beserta isinya Dan yang terakhir adalah praline Dimana dalam kitab Begawan Geta dinyatakan jika seluruh unsur di dunia ini akan muncul dan melebur pada saat yang bersamaan Dengan demikian sifat dari Sitre adalah suci karena seluruh proses yang dilakukan dalam peleburan tersebut adalah suci Namun demikian selama ini masyarakat Hindu di Bali menganggap Sitre itu adalah tempat yang kotor karena menjadi tempat pembakaran mayat Sesuai dengan fungsinya yakni sebagai tempat peleburan unsur panca mahabuta menjadi dewa Di Sitre ini juga memiliki dewa yang dipuja dan bertugas sebagai pelebur Ada pun dewa yang dipuja di Sitre ini adalah Dewa Siwa beserta dengan saktinya yakni Dewi Durga Dewa Siwa beserta saktinya di wilayah Sitre memiliki tiga tempat yang berkaitan erat dengan Sitre Ada pun ketiga tempat tersebut adalah Pura Dalam, Merajepati, Kahyangan, dan Sitre Di Pura Prajepati adalah tempat pemujaan alam kosmis Sedangkan Sitre atau pemungunan adalah tempat atau panggung transformasi dari sifat Dewi Durga yang cenderung bergerak ke kiri atau kiwe Sedangkan Pura Dalam adalah stana siwa yang berfungsi sebagai penetralisir kekuatan positif dan negatif Yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ajaran Durga tersebut Jika demikian tata hubungan ketiga tempat pemujaan itu Maka di Pura Dalam umat melakukan aktivitas ritual dan persembahan yang bertujuan untuk mendapatkan kerahaiwan Dan terhindar dari pengaruh negatif dua kekuatan lainnya yakni Pura Jepati dan Sitre Di Pura Jepati seperti yang dikutip dari Siwa Purana Tatwa Distanakan Durga dengan tiga kekuatannya Yakni Angga Pati, Pura Jepati, dan Banas Pati Dalam Kandepat menyebutkan Angga Pati berarti Kale atau Napsu di Badan Mera Jepati berarti penguasa Durga Sitre Gandemayu Sedangkan Banas Pati berasal dari bahasa Sansekerta Yang berarti gelar yang Siwa yang mengendalikan dan menentukan hidup dan kehidupan semua ciptaannya Karena itulah Dewa Siwa dalam filosofi masyarakat Hindu di Bali Selalu digambarkan sebagai Dewa yang menyeramkan dan mengerikan Terima kasih telah menonton!